Kugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melihat adanya perlambatan dalam penularan virus corona di wilayah DKI Jakarta belakangan ini. Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perjuangan melawan COVID-19 di Jakarta belum usai. Anies mengaku terjadi penurunan penggunaan kendaraan umum mencapai 88% sejak diberlakukannya PSBB Jelit I dan II. Sementara penurunan penggunaan kendaraan pribadi mencapai 46%. Meski demikian, Anies menyatakan masyarakat belum boleh menganggap telah merdeka dari serangan COVID-19. Dari pertama, kita menyaksikan penurunan penggunaan kendaraan umum sampai 88%, jadi tinggal 12% orang yang menggunakan kendaraan umum. Nah, kemudian kendaraan pribadi masih ada sekitar 46%. Kendaraan pribadi itu artinya memang menurun sekali dibanding yang sebelumnya. Nah, tentu kita akan terus dorong dan ini pun sudah mulai nampak dampaknya. Jadi, saya ingin sampaikan kepada semua, jangan menganggap ini kita sudah merdeka dari COVID-19. Perjuangannya masih terus, kita belum merdeka dari COVID-19. Kemudian, disiplin tetap di rumah, jangan berpergian kecuali esensial. Kemudian, gunakan masker kapanpun, dimanapun, jangan lepas maskernya. Karena kalau kita bisa melakukan karantina, wajah kita lewat masker ini.